Ini semua sudah diguyur dengan politik gentong babi, berupa dana insentif, bantuan sosial, dan lain-lain. Sehingga tiba-tiba di hari penghitungan input data, meledaklah suara seorang calon presiden, 02. Sehingga secara psikologis politik, dia sudah dinyatakan menang. Padahal itu multiple kecurangan. Saya tidak bisa menerima kecurangan ini karena yang ditipu bukan saya sendiri. Jutaan masyarakat Indonesia sedang ditipu. Itu ada bukti rekamannya, Bang. Pak Presiden sebagai intelektual dader, pelaku utama kasus ini, berhentilah. Anda sedang memperlihatkan betapa buruknya Anda. Adalah orang-orang yang terlibat melahirkan monster ini. Selamat datang di channel Abrams Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Ferry Amsari, ahli hukum tatenggara dari Universitas Andalas. Dan juga salah satu pemeran film dokumenter, Dirty Fall, yang membuat se-Indonesia jadi heboh. Dan ujung-ujungnya Bang Ferry, Bang Uceng, dan Bang Bivitri ini dilaporkan ke Baris Krim. Tapi bukan itu yang kita mau bahas. Yang kita mau bahas bahwa kecurangan, praktek kecurangan yang ada di dalam film itu, yang sudah disampaikan Bang Ferry, Bang Uceng, dan Bang Bivitri, akhirnya pada hari ini terkonfirmasi lewat hasil. Ya. Spirit Press yang sudah disampaikan baik oleh KPU dan maupun Kikon. Terkonfirmasi kecurangannya. Bahkan kalau menurut saya, Bang Ferry, ya tolong diralah, ini sudah terstruktur, masif, dan sistematik. Kalau Bang Ferry lihat apa yang sebenarnya terjadi. Ya, sebagaimana diceritakan di film, bahwa kecurangan ini tidak dirancang semalam. Ini sudah dilangsungkan puluhan bulan. Kalau dibaca bahkan sudah 2-3 tahun belakangan. Jadi menurut kami, ya hari ini antara kami bersyukur, juga sedih bersyukur, bahwa apa yang kami sampaikan terbukti secara empirik. Bahwa ada satu putaran dengan sebaran-sebaran yang kami sampaikan. Tetapi sedih karena ini dilakukan dengan cara-cara curang, tidak fair. Yang terjadi dalam pemilu kita itu, azaz yang diterapkan memang ada, Bang. Langsung umum bebas rahasia. Tapi azaz lainnya tidak dilaksanakan jujur dan adil. Nah, bagi kami, ya ini sudah terbukti di dalam berbagai argumentasi kami di film, tahapan di mana saja kecurangan itu terjadi. Ini kalau pakai istilah debat, Bang, dari hulu sampai hilir, terjadi kecurangan. Saya sempat bilang kepada seorang teman, bahwa kami menganalisa 2 kamar kecurangan. Satu, kamar pra-hariha, jadi tahapan pertama dari seleksi KPU, bahkan tahapan-tahapan pemilu. Lalu kamar kedua, hariha pemilu. Sekarang sudah ada tahapan ketiga rupanya Bang kecurangan itu, pengimputan data. Yang terakhir ya? Yang terakhir ini. Kemarin pencoblosan, sekarang pengimputan data. Oke, kalau begitu, kalau kita lihat ini kan kecurangannya sudah luar biasa ya, yang Bum Ferry katakan. Sehingga nggak bisa lagi ditolerir. Tapi kan kelihatannya orang selalu menglokalisir ya, bahwa nanti di daerah mana yang curang, itu bisa diulang. Tapi kan kalau menurut saya ini kecurangannya sudah terstruktur, sistematis, dan masif ya, sehingga harusnya dilakukan pemilu ulang. Kalau di benak saya seperti begitu. Iya, misalnya soal double foot ya Bang, dia coblos dua kali. Iya. Orang yang sama, begitu ya. Logika hukum acara sengketa kepemiluannya, ini harus pemungutan suara ulang. Oke. PSU, begitu ya. Kalau dilihat apa yang disampaikan oleh Bawaslu, terdapat sekitar 2.413 TPS. Oke. Kita kalikan 300 Bang, itu sekitar 800 ribu suara. Satu jenis kecurangan. Baru satu jenis? Satu jenis kecurangan. Bayangkan kalau kemudian direspon soal bagaimana pencontrengan yang salah ya. Misalnya, orang punya hak untuk mencontreng, untuk memilih, malah kemudian tidak bisa memilih. Oke. Nah, itu terjadi di beberapa daerah. Oke. Belum lagi, Bang, yang tidak nampak dalam angka-angka. Nah, ini yang masif. Yang dituturkan dalam film itu. Oke. Bahwa kecurangan itu berupa politik uang, penekanan aparat, pemaksaan oleh petugas, ancaman kepada kepala desa. Itu, Bang, kalau kita lihat di formulir C hasil, seolah-olah normal, Bang. Karena kecurangannya sebelum itu. Abang misalnya sebagai pemilih diancam oleh orang tertentu, Abang harus milih ini. Ya. Nah, katakanlah Abang warga biasa bilang, ya saya takut keluarga saya harus milih. Nah, yang terlihat di C hasil, normal satu suara, Bang. Ya. Tetapi itu dengan ancaman. Itu kecurangan yang terjadi sebelum hari hal. Oke. Nah, ini yang banyak ditemukan. Misalnya, ini mohon maaf, Bang. Di kampung, Abang. Ya. Kami temukan seorang kepala desa. Oke. Yang kemudian diperintahkan untuk memastikan kemenangan. Oke. Karena ada ancaman aparat soal dana desa, misalnya. Oke. Itu kan dampaknya bisa kemana-mana itu, Bang. Jumlah suaranya bisa, bentuknya tidak jelas. Oke. Mana angka yang kecurangan itu? Kami juga menemukan di medan, misalnya. Oke. Kepala lingkungan. Yang diancam bahwa kemudian dia harus memasang poster Baliho dengan dana gajinya sendiri. Oke. Ada juga yang di dalam film diceritakan kepala desa yang kebingungan. Tiba-tiba kubu Capres X datang. Melalui burokrat. Di siangnya, kubu partai Y datang dengan polisi. Begitu ya. Nah, ini yang membuat mereka kebingungan apa yang mereka harus lakukan. Di titik, ini kecurangan, Bang. Tapi hasilnya terlihat normal. Itu masif terjadi. Jadi, kalau Abang mendalilkan apa yang terlihat saat ini harus pemilu ulang. Ya, memang terjadi. Faktanya memang kita tidak bisa menghitung apakah pemilu ini dilaksanakan dengan jujur dan adik. Seperti yang kita lihat di beberapa media, bahkan ada misalnya orang tua ya, yang harus dipandu oleh petugas TPS. Sebenarnya misalnya dia ingin memilih menjoblos 01, tapi diarahkan menjadi yang kita lihat ya, dia joblos 02. Itu kan juga salah satu bentuk kecurangan ya. Itu bentuk kecurangan dan itu arahnya akan PSU. Tetapi ada data misalnya yang menarik, Bang, dari teman-teman abilitas ya. Dia mengatakan data anggota disabilitas itu sekitar 8 juta. Oke. Tetapi yang ditulis di dalam oleh KPU hanya 1 juta. Ini berkaitan dengan kewajiban KPU menempatkan huruf Braille di dalam pemilihan. Oke. Sehingga ketika masuk bilik suara, mereka tidak perlu dituntun. Oke. Sehingga dia lah dan Tuhan saja yang tahu siapa yang dia pilih. Oke. Nah kalau ada penuntun, gawatnya kan Bang, iya kalau yang diminta itu yang dicoblos. Oke. Kalau kemudian salah satu pelaku kecurangan adalah orang yang menuntun, kan akan ada sejumlah 8 juta pemilih disabilitas yang dicurangi suaranya. Tidak hanya merusak keterwakilan yang dia inginkan, juga kemudian merusak konsep kepemiluan yang jauh lebih besar. Belum lagi ada juga modus salah satunya misalnya begini, Bang Ferry. Oke. Dia mendapat suara 86, kemudian ditambahkan jadi 866, itu kan salah satu bentuk juga ya. Itu luar biasa Bang, kecurangan, ketidaksiapan KPU, prinsip-prinsip penyelenggaran pemilu yang dilanggar itu hancur semua. Contoh Bang, logika sederhana Bang, satu TPS itu maksimumnya 300, Bang. Oke. Ini ada capres yang dapat 800, 600, kan tidak masuk akal. Oke. Itu saja sudah memperlihatkan betapa curangnya. Oke. Lalu kemudian input datanya. Oke. Harusnya sistem KPU ketika di input data 800 kepada capres tertentu, harusnya kan dibuat menolak Bang. Karena tidak sesuai dengan konsep di TPS itu hanya ada 300 suara. Oke. Nah ini kok bisa KPU menerima sistemnya yang tidak masuk akal itu. Artinya KPU membuat algoritma yang membiarkan kecurangan terjadi. Sehingga tiba-tiba di hari penghitungan input data, meledaklah suara seorang calon presiden. Sehingga, ya, 02. Sehingga secara psikologis politik, dia sudah dinyatakan menang. Padahal itu multiple kecurangan. Oke. Jadi, ini ada psikologi politik bermain untuk memenangkan seolah-olah pertarungan. Coba Bang bayangkan, kalau dia menang karena dibuat berkali lipat suara yang tidak masuk akal. Lalu di kemudian hari setelah diperbaiki, dinyatakan tidak cukup. Dia bisa heboh dengan sendirinya. Apalagi sudah deklarasi. Apalagi sudah deklarasi. Padahal fakta-fakta kecurangan seperti ini nyata-nyata. Tidak masuk akal. Oke. Jadi, saya mohon maaf kepada KPU, Bang. Dengan membiarkan ter-inputnya data yang tak masuk akal dalam sistem mereka. Oke. Berarti KPU sengaja membiarkan data-data itu terproses oleh sistem. Hmm. Padahal sistemnya gampang saja. Setiap, ya, surat suara yang lebih dari 300 ditolak. Oke. Kita harus perbaiki dulu. Iya. Itu data sistemnya Bang Hadar Nafis Gumai lebih canggih itu. Iya, iya. Kalau di foto, lalu keluar angka yang tidak sesuai dengan apa yang di foto, dia akan terlihat merah. Jadi tidak bisa di input. Iya, betul. Bayangkan apa yang dilakukan oleh masyarakat sipil membuat program pendataan C hasil jauh lebih canggih dari yang dibuat oleh KPU dengan dana miliaran itu. Jadi, bagi saya aneh, jangan-jangan KPU terlibat menyengajakan ini untuk kemudian seseorang bisa dinyatakan menang. Jadi, ada permainan di sistem IT ya, berarti? Yes, yes. Itu sebabnya KPU tidak pernah berani membuka sistem IT-nya untuk dilakukan upaya cek-recek semacam IT forensik untuk mengaudit itu. Sampai sekarang nggak berani itu, Bang. Ya, belum lagi kita lihat kan, itu kan berubah ya setelah ada perbaikan di sistem IT-nya. Situsnya kan berubah-berubah kalau kita lihat. Ada yang tadi, Anies, setelah dilakukan perbaikan baru kembali jumlah angkanya kayak di Lampung, 3 juta ya kalau sudah. Tadi itu kan drop tiba-tiba. Itu salah satu bentuk kecurangan juga ya. Bagi saya, ada potensi itu karena tidak siap, sehingga itu merugikan salah satu pasangan calon. Yang menariknya begini, Bang. Tiba-tiba publik melaporkan berbagai peristiwa seperti yang Abang contohkan. Ini kok 800, ini kok kurang gitu ya di media sosial tertentu. Dan apa yang dilakukan KPU melakukan perbaikan berdasarkan kritik masyarakat di medsos untuk direspon di dalam data KPU. Padahal harusnya tidak berbasis kritik publik, tapi cross-check data yang terlampir di dalam sistem KPU. Jadi seolah-olah ada perbaikan kalau publik tahu ada masalah. Bagaimana dengan data yang publik tidak tahu? Nah jadi masih banyak hal yang sedang disembunyikan KPU, tidak terbuka, dan sekedar minta maaf dalam konteks ini tidak cukup. Ini sudah melakukan penipuan yang serius, di mana orang sudah mendeklarasikan diri seolah-olah menang, tapi angka sangat potensial terjadi dua putaran. Jadi ini semacam penipuan ya, kejahatan. Bagi saya ini disengaja, Bang. Oke, Bu Ferry kalau begitu, kalau saya lihat apa yang sudah terjadi ini kan, kita bisa melihat bahwa sebenarnya memang ada sesuatu yang dirancang di KPU, sistem IT-nya yang mungkin itu terkonfirmasi dengan kampanye yang selama ini digaungkan satu putaran. Kalau kita melihat sistem IT-nya tadi ya, tapi rupa-rupanya ya namanya kejahatan itu kan tidak pernah sempurna ya, tidak ada saja. Oleh karena itu, kalau misalnya ini terus terjadi, Bu Ferry ya, nanti kan pada akhirnya akan ada yang namanya real count kan, apakah misalnya real count yang akan dikeluarkan oleh KPU, kita bisa menerimanya? Padahal kita sudah tahu dengan sangat jelas bahwa sistem IT dia itu adalah sistem IT yang bisa diatur-atur. Buktinya tadi yang Bu Ferry katakan. Apakah kita bisa menerima real count nanti yang disampaikan oleh KPU itu? Saya harus bawa ke personal saya, saya pribadi sulit menerima. Bagaimana proses yang sudah bertahun-tahun punya masalah tidak diperbaiki sampai hari ini. Dan kita baru tahu betapa rusaknya sistem KPU, dia hari H. Kita merasakan bagaimana proses pengimputan yang buruk, data yang kemudian tidak bisa tergambar dengan jelas. Dan KPU seolah-olah ya, mencoba mengikuti data quick count. Bukan kebenaran apa yang terjadi di TPS. Nah ini bagi saya problematika Bang, bagaimana saya bisa percaya? Kalau demi, kalau jangan sampai kita dibuat atau disudutkan. Demi kemudian negara dalam keadaan aman, bahwa berjiwa besarlah untuk menerima hasil. Saya tidak bisa menerima kecurangan ini karena yang ditipu bukan saya sendiri. Dibuat? Jutaan? Dibuatkan masyarakat Indonesia sedang ditipu. Kalau mau kasar, tidak hanya pemilih yang ikut, seluruh rakyat Indonesia sedang ditipu. Dipertontonkan proses penyelenggaraan yang buruk, yang tidak profesional. Padahal prinsip penyelenggaraan pemilu menurut pasal 3 undang-undang pemilu profesional. Bagaimana kita bisa bilang input data itu profesional? Bagaimana bisa KPU menggelar sebuah hajatan besar, malah banyak orang yang tidak bisa memilih. Dari awal KPU tidak pernah mengumumkan secara serius, bahwa ada mekanisme tertentu agar orang tetap bisa memilih. Misal contoh Bang, saya ini kan orang merantau. Potensi KTP saya masih dipandang. Sama kita ini. Nah sama kita kan. Di Makassar. Dan Makassar. Kenapa tidak ada mekanisme seseorang bisa dengan mudah menggunakan sistem yang ada, melaporkan bahwa dia pindah memilih. Betul. Kok tidak ada, Bang? Dikasih 4 hari sebelumnya, penyelenggaraan. Sampai saya gagal. Apa gagal? Saya berhasil. Jadi saya berhasil untuk berposter. Tapi itu pun diperjuangkan. Nah saya berpikir Bang, memang tidak ada niatan. Oke. Untuk membuat pemilih mudah menggunakan haknya. Yang ada adalah pemilih yang kemudian dobel memilih. Ada yang mengatakan ini karena kertasnya dobel sehingga tercoblos. Emang petugas tidak meriksa baik-baik kertas itu. Ya. Nah ada juga berbagai peristiwa lain ya. Misalnya. Ada satu orang. Berkali-kali. Berkali-kali. Di Malaysia kemarin. Yang lucu ini menarik lucunya Bang. Bawaslu menemukan kecurangan kertas tercoblos di Malaysia. Oke. Yang penguasaan surat suaranya kepada figur tertentu. Hmm. Agak mirip dengan peristiwa 2019 Bang. Berkarung-karung diarahkan ke orang tertentu. Pertanyaan saya. Bagaimana mungkin Bawaslu bisa menemukan kecurangan di negeri orang. Sementara di negeri sendiri tidak bertemu berbagai motif kecurangan. Sampai hari ini publik yang melaporkan kecurangan. Bukan Bawaslu. Bukan Bawaslu yang menemukan. Bukan yang menemukan. Jadi bagi saya aneh kalau konsentrasinya ke negara-negara yang tidak terlalu penting mengubah kemenangan. Bisa ditemukan. Kok malah di negeri sendiri tidak ada ditemukan masalahnya oleh Bawaslu. Oke. Kalau begitu Bum Ferry ini kan kita sedang berhadapan dengan penyelenggara pemilu dan PIPES. Naga-naganya kalau kita melihat seperti ini kita sudah bisa memastikan bahwa pemilu ini kan nanti menghasilkan kecurangan. Dan saya sependapat dengan Bum Ferry secara pribadi sebagai warga negara saya akan menolak. Saya menolak hasil pemilu ini. Saya tidak akan menerima hasil. Saya tidak akan menerima dan saya tidak ikhlas menerima karena dengan sepengetahuan saya yang saya miliki bahwa terjadi kecurangan yang tidak bisa ditolerir. Oleh karena itu Bum Ferry kalau kita berkaca dari hasil data yang real ini kan sebenarnya belum bisa dikatakan ada paslon yang bisa dinyatakan sudah menang walaupun sebentar ya belum bisa ya. Kan kalau kita lihat quick count itu kan hasil sementara. Belum lagi kalau kita melihat sampel yang dipakai kurang lebih 2000 TPS. Apakah itu 2000 TPS bisa disebut sebagai mewakili 1 juta TPS kan enggak? Kalau representasi kan? TPS kita itu kan 804 ribu TPS. Kalau 20 ribu belum menceritakan apapun. Itu sebabnya ketika KPU membiarkan salah satu pasangan calon berdeklarasi padahal dari versi quick count. Bukan versi resmi itu selain terburu-buru mengesankan penyelenggara tidak mengingatkan peserta. Padahal dia punya kewenangan ya? Dia punya kewenangan harusnya dia bisa mengingatkan belum waktunya Anda untuk mengumumkan. Dan dia bisa menyampaikan berbeda di depan publik bahwa apa yang disampaikan oleh satu pasangan calon tidak merepresentasikan apapun. Sebagai penyelenggara dia bisa sampaikan. Tetapi kan mereka membiarkan. Jadi agak ada motif ya saling merelakan satu sama lain terutama kepada capres tertentu untuk menyatakan kemenangan. Yang bagi kita yang belajar hukum dan politik di kampus mengetahui ini gertak untuk memperlihatkan bahwa kalian menyerah saja. Kami sudah menang dan ini merusak psikologis publik pemilih. Dihitung belum tapi sudah ngaku. Kan begitu. Sama dengan salah satu kuasa hukum capres tertentu. Kosong dua misalnya. Ketika belum nonton diri vote sudah buat kompres. Berlalu begitu. Hasilnya belum ditonton. Bukti-bukti belum valid. Tapi sudah dikeluarkan pernyataan. Dan itu yang terjadi. Saya juga tidak melihat. Itu ada aliasnya itu Bung Ferry. Alias goblok. Bagi orang hukum itu sangat bermasalah. Fatal betul. Alat bukti belum dibaca, dilihat, tapi sudah direspon. Itu kesalahan. Makanya saya bilang ini goblok banget ini. Makanya Bang. Begitu kita dengar. Sekali ngomong sudah tahu. Banyak sekali faktor yang salah. Tiba-tiba diomongi terdapat penunjukan penjabat kepala daerah 20 juta. Tidak mungkin itu katanya. Ya memang tidak mungkin. Uang tidak ada di film yang begitu. Jadi itu yang menurut saya permasalahan serius. Menyikapi terburu-buru segala hal. Termasuk juga merasakan kemenangan. Akhirnya ini mengintimidasi penyelenggara. Mereka kan bisa berkata, kami sudah mengumumkan. Bagaimana Anda kemudian mengumumkan berbeda? Jangan-jangan ini kemudian upaya yang sama dengan cerita kita di film. Bahwa semua orang sudah bersepakat ini satu putaran untuk Capres 02. Dan didukung oleh penyelenggara pemilu termasuk oleh KPU. Karena rangkaiannya simetris itu Bang. Saling mendukung. Jangan-jangan mereka sengaja memperlihatkan ini di hadapan kita. Jadi fakta bahwa mereka membiarkan. Saya ingat betul Bang yang mungkin tidak masuk di dalam film. Kita menemukan bukti kecurangan di verifikasi faktual. Pimpinan KPU berpidato. Oke. Di hadapan seluruh penyelenggara pemilu di daerah. Kalian ikuti saja kami. Maksud mereka kecurangan verifikasi faktual. Pendaftaran partai peserta pemilu. Sebab Bawaslu dan DKPP sudah bersama kami. Itu ada bukti rekamannya Bang. Jadi kecurangan berjamaah seluruh penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP. Jadi Abang jangan heran Bang. Kalau KPU berkali-kali melakukan pelanggaran. Diberi sanksi berkali-kali. Sanksi peringatan keras terakhir. Terakhirnya berkali-kali. Tapi nggak berhenti-berhenti. Jadi aneh sekali Bang. Itu sebabnya kami bilang ini rangkaian yang tidak putus. Dengan berbagai peristiwa kecurangan. Yang kita sudah buktikan dulu-dulu. Jadi ini tidak berdiri sendiri kecurangan ini Bang. Untuk menyukseskan. Satu putaran. Satu putaran. Dan calon 02. Yang kebetulan di dalamnya ada anak presiden. Oke berarti kalau Bom Ferry mau mengatakan. Kalau data real sebenarnya yang terjadi di lapangan. Itu memperlihatkan bahwa 02 belum menang kan? Kalau dilihat dari data berlipat-lipatnya ya. Jangan pakai datanya KPU nih Kak. Saya tidak melihat ke arah itu. Misalnya pengaduan dari berbagai pihak ya. Di daerah. Bahwa selalu kampanye 1 dan 3 itu marak sekali. Sementara 2 lebih banyak tidak turunnya. Karena kecapean atau sepinya lapangan. Jadi sebabnya saya percaya. Ini semua sudah diguyur. Dengan politik gentong babi. Berupa dana insentif. Bantuan sosial dan lain-lain itu. Untuk kemudian merusak mindset orang. Ini bentuk kecurangan Bang. Oke oke. Jadi uang negara dipakai untuk menguntungkan. Pasangan calon tertentu. Ini juga kecurangan yang menurut saya masih terjadi. Abang harus ketahui. Dana bansos per 2023 yang digucurkan paling banyak 4 bulan menjelang pergantian tahun. Artinya dekat pemilu. Itu semuanya per tahun itu 440-an triliun. Dan kemudian ditingkatkan di 2024. Dan sebagian dikucurkan. Menjelang Februari. Padahal 2023 dikucurkan akhir tahun. Ini dikucurkan di awal tahun. Apa tujuannya? Yang menjelang pemilu itu. Dana BLT Bang. Dirapel di bulan awal Februari. Jadi ini kecurangan yang sudah terlihat. Hanya kita tidak sedang mengakui kebenaran apa yang dilihat oleh mata kita. Kita mencoba para pendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Mendinial kebenaran ini. Hanya karena cinta kepada calonnya. Padahal kalau mereka mau jujur soal pertarungan yang fair. Mereka sudah tahu ini tidak fair. Wasit sudah berpihak. Dana negara sudah berpihak. Aparat sudah berpihak. Lalu kita dipaksa untuk menerima kecurangan yang begitu telanjang di depan mata. Denial of justice. Denial of justice. Oke. Bom Ferry. Saya mau kembali ya. Kemarin kan Bom Ferry jelaskan tentang ada beberapa PJ Gubernur, PJ Bupati. Itu ada di sini yang buat heboh ya. Berapa jumlah dera. Apakah itu kemarin terkonfirmasi bahwa seluruh daerah, tempat yang PJ Gubernur maupun PJ Bupati atau kota. Itu semua dimenangkan oleh paswan nomor dua. Kalau itu mudah dijawab. Oke. Jadi mudah menjawabnya begini. Apa yang keluar di data quick count. Oke. Semua wilayah di Indonesia biru muda. Sesuai dengan jalur peta yang kita jelaskan. Baik di PJ Gubernur maupun oleh kota kabupaten. Hanya beberapa daerah yang sudah diprediksi perlawanan agak lebih terengginas ya. Karena memang publik ikut mengawasi proses. Oke. Nah, empat daerah kalau saya tidak salah, empat provinsi itu, itu tidak memang tidak akan signifikan mengubah apapun dari cerita kami di film itu. Oke. Karena semua memang wilayah sedang dipaksakan menang. Itu sebabnya kami cerita, ini tidak mudah sampai 50 persen lebih karena dibutuhkan sebaran yang sungguh-sungguh untuk itu. Contoh kasus Pak SBY. Oke. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang ini. Dan sekali lagi dengan tidak bermaksud sombong diri akademik, saya mengatakan film itu belum mampu dibantah oleh pihak-pihak tertentu soal kebenarannya. Oke, berarti terkonfirmasi ya, daerah-daerah itu. Bagaimana dengan daerah yang baru dimengarkan? Terkonfirmasi juga? Terkonfirmasi juga Pak. Dan kemudian inilah yang dijadikan sampel oleh Quick Count ya, daerah-daerah tersebut ya? Iya. Oke, kalau begitu berarti Quick Count ini cukup terlibat menipu kita juga ya? Quick Count hanya mencoba melihat data di atas kertas. Oke. Mereka tidak melihat kebenaran di balik kertas. Nah, itu problematikanya. Kebenaran kertas dengan kebenaran realistis yang berupa keadilan itu tidak diungkap di dalam Quick Count. Dia cuma lihat di laptopnya ya? Di laptop. Oke. Berarti angka-angka itu bisa jadi juga sebenarnya kalau kita mau selidiki lebih jauh, mungkin juga tidak diambil dari TPS-TPS yang kita perkirakan bahwa ada 2020. Mungkin enggak kan? Atau boleh dikatakan mungkin TPS-TPS siluman? Harusnya teman-teman Quick Count segera menceritakan metodenya. Oke. Dan kita bisa tahu apakah mereka mengambil sampel benar atau tidak. Oke. Kita juga bisa bertanya kenapa sampel TPS ini tidak dipakai? Kenapa yang ini? Kenapa yang harus ini? Oke. Nah, sejauh ini saya tidak melihat ada teman-teman Quick Count yang mengumumkan atau menjelaskan metode ilmiah yang mereka pakai dan sampel mana saja yang mereka gunakan untuk itu. Jadi, mungkin mereka sendiri yang harus menjawab, Bang. Untuk fair ya, menjelaskan metodenya. Oke. Kalau begitu berarti bisa dipastikan bahwa hasil di Quick Count itu 100% tidak bisa dipercaya. Kalau saya? Secara hukum kan tidak boleh dipercaya, Bang. Iya. Secara hukum mereka tidak bisa digunakan. Problematikanya adalah bahwa di balik bisnis Quick Count ini, mereka tentu saja punya keinginan menyukseskan calon tertentu. Oke. Tidak sedikit memang teman-teman polster ya, yang baik, yang jujur, tetapi kan lebih banyak yang dipertanyakan. Oke. Oleh karena itu, mestinya ada upaya memperbaiki dan beradabnya polster kita. Di beberapa negara maju, ketika polsternya punya masalah, itu sudah tidak dipercaya oleh media dan publik. Kita kan tidak. Polster-polster yang kemudian bermasalah, lalu masih tetap digunakan dan dipakai oleh media. Padahal mereka punya catatan bermasalah. Tetap dikutip ya? Tetap dikutip. Iya. Oke, Bu Ferry. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat ya, kemarin ketika Quick Count itu kan hampir seluruh media mainstream. Itu menyiarkan hasil Quick Count. Menurut saya, harusnya kalau media mainstream ini juga punya kepekaan, ya kepekaan, dia harus menimbang-nimbang lah. Tidak boleh serta-merta ikut menyiarkan. Paling tidak dia menimbang-nimbang, atau dia melakukan pembanding gitu ya. Misalnya Quick Count ini ada Quick Count lain juga kan, supaya lebih fair. Kira-kira bagaimana menurut Bu Ferry? Ya, karena datanya di atas kertas, tentu teman-teman Quick Count ini, Bang, hanya melihat data di atas kertas. Dia tidak bicara perimbangan informasi. Dan sulitnya, memang ada tradisi di beberapa negara maju yang demokrasinya sangat sehat. Quick Count itu diumumkan oleh berbagai media. Tinggal publik yang akan men-sharing. Nah, ini timbul problematika khusus kita, politik kita. Politik kita itu mudah percaya dengan angka-angka, dengan berita media tanpa melakukan filterisasi. Mestinya menurut saya ada tanggung jawab moral teman-teman yang mengadakan Quick Count. Kapan dan apa perlunya bagi politik kita. Ini perlu dibicarakan. Tapi saya memang tidak menolak bahwa di banyak negara memang tradisi Quick Count ini terjadi. Catatannya, Bang, itu negara yang demokrasinya sehat? Sehat. Masalahnya, KPU kita ini banyak masalah. Oke. Dan kalau proses di TPS-nya rusak, yang rusak itu diumumkan seolah-olah benar, kan tanggung jawab intelektualnya nggak ada di sini. Jadi bisa saja juga Quick Count ini mengambil dari tempat yang sudah bermasalah? Iya. Oke. Misalnya, kalau terjadi kecurangan misalnya, pengerahan masa, politik uang, lalu yang diumumkan hasilnya di atas kertas. Jadi kan seolah-olah mereka mengabaikan nilai moral. Yang penting angka saja yang keluar, nanti silahkan kalau ada kecurangan temukan sendiri. Bagi saya harus ada tanggung jawab juga dalam etika berpolitik. Jangan sampai teman-teman yang pintar-pintar itu ikut merusak sistem yang ada. Ini himbawan buat teman-teman kita yang pintar, jangan merusak ya. Jadi, Bu Ferry ini kan menarik kalau kita lihat ya. Sistem semua sudah dikuasai. Sehingga kecurangan itu bisa dilakukan secara masif. Kan gitu ya. Kalau sistem tidak kuasai, pasti kecurangan nggak bisa masif. Karena sistem semua sudah dikuasai, sudah bisa dikendalikan, masihkah kita bisa berharap bahwa kita memakai sistem ini untuk mengkoreksi hasil pemilu ini. Katakanlah sistem yang saya maksud misalnya MK. Kan nggak bisa. Susah berat bagi kita ya. Secara konstitusi hanya ruang MK untuk mengkoreksi ini. Sementara MK-nya sendiri butuh dikoreksi. Dengan hakim-hakimnya yang bermasalah. Nah, bagaimana mungkin kita dituntut percaya penyelesaian masalah itu di MK? Kan kita ketahui, Presiden kemudian ikut terlibat dalam berbagai rekayasa. Partai-partai tertentu ikut menentukan seseorang perlu didepak atau dimasukkan ke MK. Lalu kita dipertontonkan kekacauan putusan bagaimana anak Presiden bisa dapat karpet merah gara-gara MK. Undang-undang tidak diubah. MK lah yang membuat rekayasa itu. Kami menceritakan dalam film betapa luar biasanya kejahatan demokrasi, kepemiluan dilangsungkan MK dalam kasusan Pak Presiden. Sampai hari ini bahkan MK sendiri tidak punya keberanian membantah argumentasi kami. Sebabang argumentasi itu muncul dari putusan-putusan MK. Putusan MK itu sendiri yang mengatakan betapa licik dan curangnya MK dalam perkara itu. Oke, dan diperparah lagi kita kemarin dapat kabar yang sangat menurut saya tidak bisa diterima kali sehat. Untuk kasus itu, dalam perkara itu, hanya Prof. Denny yang tidak boleh menjadi pemohon intervensi, penggugat intervensi. Jadi takut dengan Prof. Denny begitu ya. Tetapi putusan selah untuk Pak Anwar Usman belum terjadi. Jadi Pak Anwar Usman masih hakim yang tidak boleh menjadi hakim dalam perkara pemilu ke depan. Yang menurut saya rumit Bang. Karena yang terjadi empat-empat nih Bang tanpa Pak Anwar Usman. Empat, kalau kita bicarakan putusan terdahulu penolak Gibran, Jika mereka konsisten dengan putusannya terdahulu, mereka harus anggap Gibran tidak sah dan masuk dalam cara-cara yang tidak sah. Empat sudah pasti menggagalkan hasil. Mestinya. Tinggal empat lagi Bang. Kalau mereka konsisten mendukung Gibran, maka akan bertemu empat sama empat. Tidak ada keputusan. Itu sebabnya petun harus memaksakan satu orang ini masuk karena perlu orang kelima. Bayangkan itu Bang. Jadi itu yang berbahaya di tun? Berbahaya tun itu. Oke, walaupun belum diputuskan tapi sudah bisa di... Tapi bisa dicium aromanya akan ke sana. Kalau begitu, Bum Ferry. Kalau misalnya semua sistem yang tersedia buat kita untuk melakukan koreksi, tidak bisa lagi digunakan. Karena sistem-sistem ini dikuasai oleh rejim, oleh kekuasaan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang rakyat harus lakukan? Haruskah revolusi rakyat melawan kecurangan pemilu? Saya pikir revolusi damainya menarik kalau digaungkan. Karena begini Bang, sesak dada kita kalau bicara betapa kacaunya dan ada rasa ingin chaos di tengah masyarakat. Tapi yang membuat sesak adalah apapun upaya memperbaiki sistem, kalau itu jatuh korban bagi masyarakat kecil, kita yang rugi Bang. Rakyat kita belum tentu memenangkan kebenaran, tapi mereka bersimbah darah, luka-luka atau dipenjara gara-gara itu. Yang saya ingin sadarkan terlebih dahulu sebelum cerita selanjutnya, bahwa pelaku curang berhentilah. Oh, dihimbau secara moral ini. Pak Presiden sebagai intelektual dader, pelaku utama kasus ini berhentilah. Anda sedang memperlihatkan betapa buruknya Anda. Dan harus kita akui, rakyat Indonesia termasuk saya, entah siapa lagi, adalah orang-orang yang terlibat melahirkan monster ini. Yang kata Bang Zainal Arifin Mokhtar, langsung atau tidak langsung, kita terlibat melahirkan orang yang bernama Jokowi. Dengan misalnya, tidak mengatakan bahwa dia harusnya tidak bisa menjadi presiden. Waktu itu mungkin banyak diantara kita diam, gitu ya. Mungkin kita tidak bicara mengabaikan bahwa dia yang mematikan KPK. Lalu kita tidak menolaknya. Kita membiarkan dia. Kita membiarkan. Kita langsung atau tidak langsung melahirkan. Jadi Pak Jokowi berhentilah Anda. Kedua, anaknya kalau memang punya kesadaran dengan Pak Prabowo, bahwa Anda menang dengan cara-cara yang tidak sah, dan itu terlihat dari apa yang terjadi di lapangan. Berhentilah. Sebelum timbul kesadaran publik, mereka akan bersatu padu menegakkan kebenaran. Apa yang mereka yakini, bahwa ini telah merugikan mereka. Publik harus tahu, dana bansos yang besar-besaran itu diturunkan di pemilu, satu saat akan mengorbankan korban-korban. Ekonomi yang timpang, keburukan dalam menjalankan bernegara. Karena uang sudah dipakai semua, Pak. Oke. Satu saat kita akan menderita oleh karena itu. Oke. Nah, sebelum kesadaran ini timbul, dan akhirnya membuat keributan yang mungkin tidak sehat, maka berhentilah orang-orang ini untuk mengorbankan orang lain, termasuk demokrasi kita. Sampai di sini saya mau mengatakan, berhenti kita dulu di tahapan ini. Kecuali mereka akan memaksakan berbagai hal, kita harus tuntut bahwa pelaku politik kita tidak boleh berdiam diri. Jangan jadikan masyarakat jadi aktor yang nanti akan berkorban untuk kepentingan politik mereka. Mereka harus maju ke depan sebagai oposisi untuk terus bicara soal kecurangan ini. Sekarang, Jadi jangan rakyat. Jangan rakyat saja. Artinya Bum Ferry mau katakan bahwa seharusnya para politisi yang ada di Senayang, yang tidak kawajiban, itu yang harus melakukan upaya-upaya pemaksudan. Iya. Misalnya PDIP, Pak. Oke. Sekarang masih jadi pemenang pemilu loh dalam pemilu. Mereka harus berani bicara, tidak sekedar bilang oposisi. Kalau memang ini patut di-impeach, eh impeach dong. Oke. Kalau kemudian mereka membiarkan ini, mereka itu kayak menunggu publik untuk bicara lebih marah lagi. Kan kesannya mereka bergantung secara politik kepada kehendak dan amarah publik. Harusnya mereka lah yang ke depan. Oke. Dan publik bisa tahu siapa yang mereka harus dukung. Oke. Nah, menariknya dalam berbagai catatan sejarah, PDIP itu kalau jadi oposisi, cukup tangguh dan berpihak kepada publik. Nah, kita mau nunggu ini peran PDIP. Jadi, Bum Ferry ini sangat berkeinginan PDIP jadi oposisi ya? Kan pemenang. Oke. Dan mereka sudah ditipu. Oke. Oleh orang yang bernama Jokowi, oleh Gibran yang merupakan kadernya, yang kita cerita mana ada di dunia, presiden dari partai X majuin calon presiden dari partai Y. Oke. Jadi, pengkhianatan apalagi yang kurang bagi PDIP, bagi saya sudah jelas dan merusak sistem, mereka harus bicara. Bagaimana kita menghimbau PDIP? Jangan diam. Jangan diam. Kalau memang bisa meng-impeach, lakukan. Lakukan. Jangan menunggu rakyat. Jangan menunggu rakyat saja. Saja. Rakyat juga harus tetap bergerak dan memperhatikan, tetapi partai-partai juga harus terdepan dalam hal ini. Berarti rakyat kampus guru besar yang selama ini melakukan gerakan moral, itu tetap harus melakukan terus ya? Karena ini sudah parah. Bagi saya tidak boleh guru besar, satu waktu bertiriak nyaring, di lain waktu mendem gitu ya. Oke. Jadi, saya melihat banyak guru besar yang patut dijadikan contoh, suara mereka terus nyaring, dan mudah-mudahan ini selaras dengan kubu oposisi, dengan masyarakat lainnya, untuk memastikan kebenaran bisa ditegak. Bum Ferry, kalau kita lihat ini kan kecurangan luar biasa. Apakah Bum Ferry bisa menyimpulkan bahwa kecurangan Pilpres kali ini dan pemilu, ini adalah kecurangan paling sadis dalam sepanjang sejarah pemilu kita? Ya, saya tidak melihat peristiwa yang sama di pemilu sebelumnya. Kalau ini kan paket komplit, menyederhanakan penjelasan paket komplit itu, di dalam hasanah kecurangan ini, ada ayah, ada paman, ada ibu, ada anak, ada adik, ada adik ipar. Komplit semua. Untuk menjelaskan hampir di seluruh lini, penyelenggara, aparat, peserta, keamanan, semua terlibat. Cukup dengan mengambarkan bagaimana dominasi keluarga ini dalam sistem hukum kita yang rusak di alam demokrasi kita. Keluarga siapa itu? Keluarga Pak Jokowi. Ada Pak Jokowi-nya, ada menterinya, ada anaknya, ada ibunya, ada adik iparnya, ada adiknya sendiri. Lengkap pak. Oke, kalau begitu, kalau Bum Ferry lihat, memang kecurangan pemilu kali ini adalah yang paling buruk dalam sejarah pemilu. Penjelasan begitu terlibatnya secara masif keluarganya itu sudah menjelaskan betapa buruknya pemilu kita. Bahwa demokrasi kita seolah menjadi milik keluarga tertentu. Kalau mau diceritakan betapa buruknya, tidak pernah terjadi kecurangan. Lebih buruk daripada Orde Baru ya? Dibandingkan Orde Baru. Oke. Orde Baru masih memilih teknokrat, Bang, dalam banyak hal. Oke. Kalau ini lebih banyak memilih para penjilatnya. Oke. Saya mau menjelaskan, kecurangan di 2019 terjadi di titik-titik tertentu tanpa komando nasional. Oke. Hari ini penyelenggara pemilu mengomandoi kecurangan untuk terjadi di seluruh wilayah nasional. Berbagai cerita di film itu, Dirty Food, dijelaskan ada satu partai untuk bisa jadi peserta pemilu, dikoordinir oleh KPWRI untuk melakukan kecurangan oleh bawahannya di bawah di 34 provinsi. Supaya bisa diloloskan? Diloloskan. Oke. Bayangkan kalau itu juga dilakukan di dalam hari pencoblosan. Hmm. Untuk partai-partai tertentu. Untuk capres-capres tertentu. Jadi, tidak pernah terjadi kecurangan terorganisir, dilakukan dari pusat hingga ke kota-kota kabupaten, kecuali tahun ini. Tidak pernah terjadi kecurangan, proses penyelenggaraan pemilu, dalam konteks ini yang mau saya sebut, dalam kampanye, yang melibatkan presiden, satuan pemerintah tertinggi, hingga satuan pemerintah terendah yang namanya kepala desa. Semuanya. Ada menteri di sana, ada penjabat gubernur di sana, ada bupati wali kota di sana, hingga aparatur desa. Oke, kalau begitu, kita berandai. Pemilu nanti atau pilpres nanti yang dihasilkan dari praktek kecurangan, akan menghasilkan pemimpin yang tidak kredibel, apa konsekuensinya? Konsekuensinya negara. Kita sistem presidensial, presiden kita itu kepala negara, kepala pemerintahan, dalam adab konstitusional pemerintahan presidensial, presiden itu adalah raja yang dibatasi konstitusi. Oke. Kalau batasannya sudah ditabrak, ini orang akan berlaku bak raja. Bayangkan rusak konstitusi kita, rusak peradaban ketatanegaraan kita, rusak proses penyelenggaraan pemerintah, yang akan menderita adalah rakyat Indonesia seluruhnya. Bayangkan. Oke. Kalau semua kerusakan proses penyelenggaraan pemerintah, hanya bisa diselesaikan dengan bujuk rayu, makan gratis dan susu gratis, yang menderita masyarakat kita juga. Karena makan gratis dan susu gratis, tidak akan pernah menyelesaikan masalah kemiskinan, problematika ekonomi kita, maupun problematika bertatanegara. Jadi, saya tidak terbayang, kalau ini besok terjadi, dan dibiarkan dari saat ini. Oke, berarti saya bisa menyimpulkan sedikit bahwa, kalau misalnya pemimpin yang terpilih, dari hasil pemilu yang curang, maka bisa dipastikan pemimpin itu adalah pemimpin yang tidak bermoral dalam menjalankan pemerintahnya. Saya yakin. Tesisnya begitu, Bang. Oke. Mudah-mudahan, kalau memang yang buruk, yang curang dalam pemilu ini dapat hidayah di tengah jalan, apa yang kita duga tidak terjadi. Oke. Tetapi tesis ini biasanya tidak terbantahkan. Apa yang dihasilkan dari proses yang korup, akan menghasilkan pemerintahan yang korup. Kan teorinya sederhana, Bang. Garbage in, garbage out. Oke. Yang masuk sampah, keluarnya juga sampah. Oke. Jadi, apa yang dilakukan dengan cara curang, maka proses yang keluarnya juga akan curang. Kalau begitu, kita tidak bisa lagi berharap ya, Bang Ferry ya, kalau seperti yang digambarkan, sehingga menurut saya, satu-satunya jalan, saya secara pribadi, seperti Bang Ferry, bahwa kita harus menolak. Ya, saya tidak akan pernah bisa menerima ini. Oke. Dan tidak akan mau dipaksa untuk menerima ini. Hasil pemilu ini ya? Yes. Oke, karena Bang Ferry melihat bahwa hasil pemilu ini, yang sudah diumumkan sedikit-sedikit, di takatik, ya. Di sana ada kecurangan yang masif, sehingga kita harus menolaknya, karena tidak bisa diterima akal sehat. Maka Bang Ferry mengatakan bahwa, klaim kemenangan sekarang yang dilakukan paslon nomor dua. Adalah klaim yang curang. Klaim yang curang. Dan data real, mereka bukanlah pemenangnya. Data real tidak, bahkan data real pun tidak bisa diandalkan untuk membenarkan kemenangan. Karena peristiwanya dilakukan curang, sehingga data real yang terpapang itu juga pasti curang. Tapi bisakah Bang Ferry melihat di data real itu, kalau ini kan klaim dia tidak bisa ya, apakah yang sebenarnya terjadi misalnya, satu atau tiga? Tidak bisa, belum terbaca juga. Saya tidak bisa membaca karena saya. Tapi yang saya mau katakan, perjuangan saat ini, kalau ingin pertarungan itu masih di jalur konstitusional, bagaimana diperjuangkan terjadi dua putaran? Apakah satukah atau tigakah, bersatu membuktikan bahwa mereka dirugikan? Kan, Kubu Tiga yang menarik misalnya, Bang. Tidak lumrah terjadi. Oke. Suara presiden itu, tidak seayun dengan suara partai. Hmm, oke. Ini keajaiban-keajaiban baru, dengan kecurangan-kecurangan baru ini. Oke. Bagi saya ini harus dibuktikan, tidak pernah dalam proses pemilihan presidensial, seorang calon presiden, tidak sama jumlahnya atau lebih daripada partai. Nah, wajar ini, Bang. Ya, ketidak wajaran ini, menurut saya tidak sehat, karena ada sesuatu yang tidak sehat. Sesuatu yang kita sebut sebagai kecurangan. Oke. Kesimpulannya, Bum Ferry, bahwa klaim yang dilakukan paslo nomor dua, itu adalah klaim yang tidak tepat. Tidak tepat. Karena data di lapangan, data real, tidak menunjukkan bahwa paslo nomor dua, keluar sebagai pemenang. Ya, saya sepakat itu. Itu ya kesimpulannya. Oke. Terima kasih, Bum Ferry. Apa yang disampaikan ini membuka mata kita lebar-lebar. Akhirnya melihat bahwa ternyata klaim atau quit count yang sudah dirilis sedemikian rupa, sedemikian luas, yang menyatakan bahwa paslo nomor dua, keluar sebagai pemenang, adalah data yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Out. Sampai ketemu di episode berikutnya